Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Abdillah Masyidya Sapikrum nah ini tebak saya mau apa nih, mau bikin video apa nih tuh ada polesan, ada perhiasan nah ini saya akan coba bikin konten atau buat video cara ngolah debu poles ya, debu poles ini saya dapat dari perhiasan imitasi, tapi perhiasan imitasinya yang lapis emas gitu ya nah kayak ini nih nah ini kan perhiasan lapis emas nah tuh kita poles, debunya kita tampung di dus seperti ini nih nah ini debu polesnya nih nah ini debu polesnya nih udah lumayan banyak ini dengan catatan debu poles ini harus perhiasan imitasi yang lapis emas gitu ya, nah kan logikanya kayak gini nih lapisan emasnya kita ambil kita poles, kita ambil nah itu debunya kita tampung otomatis kan di debunya itu kan banyak emas ya teman-teman ada emasnya maksudnya gitu tuh, ini lapis emas nah kenapa misalnya ada yang tanya kenapa enggak dibombing aja ini kan lapisan emas terus kita bombing teman-temannya begini teman-teman ini saya itu apa, ngolah perhiasan itu saya kan jasa sepuh ya di perhiasan sekarang go nah, kalau misalnya di sistem bombing itu memang lebih bagus emasnya lebih cepat ketarik apa, cuman kan nanti si ininya enggak kurang bagus untuk di recovery ulang atau di plating ulang atau di cuci ulang gitu kalau misalnya di bombing kenapa misalnya disininya banyak bintik terus mata-matanya pada burem, mata-matanya pada kotor, tapi ada mata-matanya tuh kalau di bombing itu kurang bagus teman-teman kalau buat di recovery atau di cuci ulang makanya saya ngolahnya debu emas debu debu polesnya gitu kecuali kalau misalnya perhiasan yang rongsok banget gitu, maksudnya rongsok banget yang patah terus yang apa yang patah terus mata-matanya pada ilang kaitannya pada ilang atau misalnya kurang lengkap gitu ya seperti gelang misalnya kurang lengkap nah itu baru saya itu kehitungnya rongsok rongsok banget lah nah itu prosesnya saya pasti di bombing tapi kan kalau ini perhiasan yang masih layak dicuci yang masih layak di sepuh ulang yang masih layak dijual di toko ataupun di pedagang kaki lima atau di online pun sekalian gitu ya lumayan teman-teman teman-teman ini ngolah debu emas ini kemarin juga saya sempat ngolah ngempet ngolah kisaran 3,4 kg lah 3,4 kg gram debu poles nah yang kayak gini saya kemarin ngolah 3,4 kg gram debu poles karena ini emas imitasi dapatnya sedikit teman-teman dari 3,400 gram itu saya dapat emasnya cuman 70 gram cuman 70 gram aja dari 3 kg atau 3,400 gram debu poles nah berarti cuman dapat 0,5% nya lah cuman dapat 0,5% nya lah atau 0,3% mungkin gak banyak teman-teman beda dengan debu poles perhiasan emas asli dari 1 kg aja bisa dapat 100 gram kalau debu poles emas asli misalnya toko emas yang yang punya bengkel sendiri terus dia kan ada pekerjaan poles-poles gini terus sampah-sampah patri sampah apa gitu ya nah itu pasti banyak dari 1 kg aja bisa dapat 100 gram bahkan lebih kalau di toko emas asli ini karena kan saya kan ini cuman jadi istilahnya sambil menyelam minum air lah jadi dari perhiasan imitasi soping ini saya terima jasa sepuh nah kan perhiasannya prosesnya itu salah satunya proses awalnya itu kan dipoles gini ada debu polesnya saya tampung gitu terus saya biasanya kalau misalnya udah banyak nih lebih dari 3 kg atau lebih dari 2 kg saya proses kalau cuman 1 kg sih tanggung kata saya cuman lumayan sih dari 1 kg juga misalnya dapet 20 gram kan lumayan teman-teman dari 1 kg juga dapet 20 gram emas sekarang emas harganya 1 juta lah anggap per gram emas cukim ya emas murni kaya 20 kg udah 20 juta teman-teman lumayan kemarin dari 3 kg saya jual itu kemarin gak tau nyukimnya gimana gak tau gimana lah saya cuman dapet 745 ribu per gram itu saya jual 70 gram lebih lah hampir 80 gram tinggal dihitung aja teman-teman lah kalau misalnya 1 kg itu 1 juta eh 1 gram itu 1 juta ya udah lah dapet 70 juta saya cuman kemarin kalau gak salah dapet 60 jutaan lebih lah 62 jutaan lah kemarin tuh saya dapetnya ya lumayan ini dari saya dapet 3 kg emas itu ada 4 bulan 5 bulan 6 bulan baru dapet 3 kg gimana banyaknya sih gimana banyak apa proses polesnya ini gitu kadang-kadang 1 bulan juga bisa dapet 5 kg debu polesnya gitu kalau kerjaan lagi banyak nah ini kenapa saya bikin video ini karena kemarin saya sempat debat ya di grup facebook di grup pengolahan apa belajar mengolah emas di grup itulah pokoknya salah satu grup di facebook saya debat nah yang saya apa ya yang saya baca yang saya ukur itu di grup itu jadi banyak orang pemula gitu ya nah terus banyak yang posting bebatuan yang ada emasnya gitu nah terus ada yang jual juga bebatuan yang katanya ada kadar logam mulianya gitu kan sekilonya sampai 25 ribu ada yang 50 ribu ada yang 200 ribu per kilo batuannya gitu nah sekarang pemula atau misalnya dia masih belajar lah maaf-maaf ya dia kan bahasa ininya pemula lah bahasa ininya pemula itu dia lihat-lihat di youtube batu bisa jadi emas gitu ya terus apa gitu nah terus dia istilahnya tertarik dia ngikuti grup itu terus ada yang jual batu itu dia pengen nyoba beli batunya bisa dibilang murah lah 25 ribu per gram cuman kan nanti dia harus beli kimianya kayak HNO3 atau sistem asam atau sistem basah ya terserah itu ya gimana dapet ilmunya dia gitu pemula ini dapet ilmu yang mana nih mau coba ilmu yang asam atau yang basah ya terserah dia gitu cuman ya maksudnya kasihan aja begini loh sampai ada yang posting katanya hancur keluarganya gara-gara apa gara-gara nimba ilmu pengen menjadikan batu jadi emas itu dia sampai apa keluarganya katanya terabaikan modal banyak habis mobil habis motor habis rumah buat belajar buat dapetin ilmu yang mahal ya aduh ya kasihan gitu tadinya ya sekarang kita jadikan batu jadi emas gitu ya sedangkan kita masih awam banget atau belum tau lah metalurginya itu seperti apa gitu teman-teman ya kan kita kalau misalnya mau belajar logam mulia gitu ya ilum lah ya kita harus belajar metalurgi dulu lah teman-teman supaya kita ada dasarnya ada ilmunya ya minimal baca-baca lah di google lah metalurgi itu apa gitu kan terus gimana gitu kan cara kerjanya ya kalau misalnya ngikutin cara-cara di youtube teman-teman bisa di youtube ada yang proses batuan jadi emas diikutin ya boleh gak apa-apa cuman ya maksudnya jangan sampai dijadikan atau diharapkan untuk menjadi pendapatan pokok gitu harusnya itu dijadikan sebagai sampingan atau bisa dijadikan hobi kayak saya teman-teman bisa dijadikan hobi saya gak sengaja juga ini dipikir-pikir iya gitu kan lumayan juga gitu kan proses debu poles ini jadi saya ada sistem basah ada sistem asam gitu ya gitulah makanya ini saya posting ini nih buat edukasi ke teman-teman maksudnya gini biar pemula itu maaf ya saya bukannya show jago atau show master atau gimana saya bilang pemula maksudnya gini yang baru belajar untuk mengolah limbah menjadi emas atau batu menjadi emas ya saya sarankan lebih baik proses yang betul-betul ada emasnya yang betul-betul ada emasnya dulu yang pasti ada emasnya dulu contohnya seperti debu poles ini lebih bagus lagi debu poles toko emas langsung gitu ya gitu kan sampah-sampahnya banyak gitu ya di toko emas itu nah ini nanti akan saya videoin lah bagaimana cara ngolahnya tapi nunggu banyak dulu kalau misalnya segini mah tanggung teman-teman ngolahnya nanti nunggu biar wah gitu ya nanti biar videonya wah dari debu poles misalnya 10 kilo dapet emas 1 kilo tapi gak mungkin teman-teman gak mungkin kalau dari 10 kilo itu saya bisa ngira nih dapet emasnya paling kira-kira ya 100 gram malah dapet lah pasti dapet pasti saya berani jamin pasti dapet dari 10 kilo debu poles pasti dapet maksudnya lumayan lah lumayan lah teman-teman jangan mikir wah gede juga itu dapetnya 100 gram misalnya dari 10 kilo 10 kilo itu kan 10 ribu gram saya dapet 100 gram berarti saya cuma dapet 0,1 persen gak sampai 1 persen tapi 0,1 persen kalau misalnya saya dapet 100 gram emas 100 gram kari 1 juta udah 100 juta tapi yang gak saya dapet sekonyongnya 100 juta gimana kan ini juga poles juga ini kan butuh modal kayak kain poles batu poles terus yang kerja juga kan harus dibayar gitu kan ya hitung-hitung sambil menyelam minum air tabungan hitung-hitung nabung saya beli kain beli batu bayar yang kerja ya itu hitung nabung gitu nah nanti ini tabungan saya nanti di debu poles ini gitu jadi sambil menyelam minum air lah istilahnya ya oke teman-teman mungkin itu dulu ya nah nanti pokoknya kalau misalnya udah banyak 5 kilo lah atau 3 kilo pun saya olah lah nanti buat bikin konten aja nanti teman-teman biar percaya nih dapat emasnya berapa gram nanti teman-teman nanti saksikan sendiri gitu nah dalam catatan gini ya ini sekali lagi kalau misalnya polesan gini harus suping yang lapis emas gitu kan suping ini gini suping ini kan lapis emas ya lapis emas terus ada lapisan plastiknya teman-teman nah lapisan plastiknya kita ilangkan dulu atau remoper dulu kalau lapisan plastiknya di remoper terus warnanya kuning kuning emas ya berarti itu lapisan emas tapi kalau misalnya pas di remoper lapisan plastiknya tapi warnanya istilahnya apa putih ya itu berarti bukan emas berarti perak gitu aja catatannya itu ya pokoknya nanti video kedua ini video pertama dulu lumayan lah buat nambah-nambah video saya jarang upload banget ini kan nanti video keduanya nunggu debu poles ini banyak ini paling juga berapa gram ini debu polesnya debu poles ini banyak kira-kira satu mingguan lagi lah satu mingguan lagi nanti saya proses cara ngolah debu poles gimana biar hasilnya maksimal dapetnya nanti saya pokoknya keluhnya saya mau proses sistem asam dan basah sistem elektrowinning elektrowinning gini-gini teman-teman biarin lah saya kasih gambaran dulu sekarang ya buat nambahin waktu di menitnya jadi saya ini akan nanti proses sistem asam dan basah gitu nah sistem asamnya ya buat ngelarutinnya saya bisa dibombing atau gimana lah karena ini tapi ini logamnya logam termasuk logam ini ya jadi akan saya proses di aquaregia aja sistem asam nah nanti kita konversi ke basah terus nanti kita elektrowinning nah hasil dari elektrowinning kita olah terus nanti limbah atau cairan bekas elektrowinning nanti kita olah lagi gitu jadi ada dua kali proses yang proses pertama elektrowinning proses kedua nanti pengendapan sistemnya pengendapan logam gitu yaudah mungkin itu aja teman-teman ya nanti tunggu aja pokoknya satu minggu lagi saya upload lah pokoknya cara ngolah debu poles ini menjadi emas emas betulan teman-teman ya ini karena saya pasti ini karena pasti karena ini debu poles yang diambil dari lapisan emas bukan dari batuan menjadi emas gitu oke teman-teman mungkin itu dulu video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati